Sebagai upaya mendongkrak ekonomi kuartal 2 tahun 2022, pemerintah menetapkan pencairan tunjangan hari raya pegawai negeri sipil akan cair pada 22 April mendatang dan lengkap dengan pemberian bonus tunjangan kinreja ataupun tunkin yang sebesar 50%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jika terjadi beberapa kasus belum bisa dilakukan karena masalah teknis, maka bisa dilakukan setelah lebaran. Namun Sri Mulyani berharap THR bisa dicairkan mulai hamil 10 sehingga ASN bisa mendapatkannya sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sri Mulyani juga mengatakan THR yang diterima PNS tahun ini akan lebih besar jika dibandingkan pada 2021 dan 2020 kemarin. Mengingat selain gaji pokok atau pensiunan pokok, tunjangan yang melekat meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, struktural atau fungsional atau umum, THR PNS juga akan ditambah dengan tunjangan kinerja atau tunkin. Terima kasih telah menonton!